Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan dengan saya Jal Sadia Ari dari program studi psikologi Universitas Alajar Indonesia saya ingin mempresentasikan tentang Otoreng Otoreng lahir di Wina, Austria 22 April 1884 dan meninggal di New York 31 Oktober 1939 pada usia 55 tahun Reng merupakan penemu teori motivasi, teori reaksi dan teori ancaman Otoreng menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitiologi, sastra, seni dan agama. Ini ada beberapa contoh karya Otoreng. Yang pertama itu ada Art and Artist, Truth and Reality and the Trauma of Birth Satu hal yang dikaji oleh Reng ialah menuntut kesalahan lahirnya mitos Menurut Reng, mitos merupakan pengalaman yang mencerminkan keinginan yang ada di dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai Persoalan lain yang dibahas oleh Reng ialah tentang kreativitas seniman Menurut Reng, seniman memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kendaknya sendiri sekaligus dapat dicapai lewat pengidentifikasian dirinya sendiri Seni yang baik harus dipahami sebagai peleburan hal material dengan spiritual yang bersifat spesifik dengan universal sedangkan individu dengan humanitas Membarkan tipe-tipe kepribadian Yang pertama, tipe kepribadian adaptif Orang dengan tipe kepribadian ini merupakan pribadian pasif dan dimiliki kebanyakan orang Yang kedua, tipe kepribadian neurotik Orang dengan tipe kepribadian ini merupakan pribadi yang memiliki perkembangan orang yang lebih baik ketimbang mereka yang berkepribadian adaptif Yang ketiga, tipe kepribadian produktif Orang dengan tipe kepribadian ini merupakan pribadi yang jenius Terima kasih.